Oke, kita masih berada di Rafa Rafa Channel, saudara-saudara, kebelian siang hari ini kita dapat kehormatan karena Bapak dari Depertang, Jawa Tengah Pak ya, kita seputar di Jawa Tengah, ini akan berbagi, nah nanti biar Pak Mungal sendiri, kami bersyukur karena siang hari kita juga berkomor Pak dari Jemah, dari Kudus, nah benar Pak Mungal dari Provinsi, monggo berbagimu biar teman-teman tetani ini nanti bisa menghasilkan hasil yang baik, yang berkualitas, dan mungkin juga sehat bagi masyarakat, monggo Bapak, terima kasih, tentunya saya ini dapat sampur, sehingga ada cara seperti ini, saya ini sedikit perkenalan ya, saya namanya Ahmad Sudiranto, hasilnya saya dari Demba, tapi tugas dikendal sudah 37 tahun yang lalu, itu saya, di apa, pekerjaan saya adalah sebagai penaman tanaman penyakit, tanaman pangan, batik kultura, juga batik kultura itu sayuran daya belokan, diantaranya itu, karena sekarang memang baru dibiarkan penggunaan budidaya tanaman yang ramah lingkungan, ramah lingkungan itu apa, yaitu diantaranya pupuk, kalau bisa yang menggunakan pupuk, pesticida yang menggunakan pesna, atau yang sekarang ada lagi yaitu dengan APH, APH, agensi pengendali obayati, nah APH ini sekarang baru dibiarkan dalam bulan terlindung, beneran, yaitu diantaranya adalah ada Riko, ada PP, ada Gliu, ada apa, yang ada lagi sekarang yaitu, ya sudah lama, yaitu diantaranya ada PPPR, beneran, PPPR ini sangat mudah, diantaranya sudah bisa membuat sendiri, dari Bambu ya, atau Bambu, terus di, setempat, 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 setempat ini bisa memperkenalkan bakteri yang, yang menguntungkan, ya terus, di sini ada lagi pengembangan jadi web, yaitu ada MSVB, ada MSVB, ada MSVB, dimana itu membuatannya setelah jadi triko seperti ini, lalu dikembangkan dengan memakai alat, sehingga dikembangkan dengan MS, MS itu, Meta Turisme Student, Meta Turisme Student, dimana perbanyakan itu, ini semakin terhadap, dengan menggunakan alat, yang sistemnya adalah maju mundur, itu maju mundur itu, setiap 10 menit sekali, setiap 10 menit berhenti, maksudnya istirahat, setiap 10 menit istirahat, itu, ya ini dibuat, ini hubungannya, kalau sudah bisa tiba, kalau sudah seperti ini, harus dikembangkan dengan model alat yang mencari-cari ini. media cair, ya, media cair semua, tapi ikut ya, ikut ya, seperti ya, kalau, kalau, kalau penjaringan, kalau penjaringan, mau magang, setelah itu, itu bisa, jaringan, bisa, dekati, pengamat harma, di tingkat pecamatan, untuk magang, di laboratorium, gratis, di luarankan, di tarik dunia, karena, Pak Jenian, banyak ilmu, hubungannya dengan APK, untuk MSB, tadi, medianya, apa yang tersebut? ya, nanti kalau Pak Jenian, lebih jelas lagi, dengan kesalahan saja, karena alatnya, kita, berbagai macam, teori, tapi tergantung, alatnya, nggak ada, mungkin bisa yang digunakan, untuk kultur jaringan, anggrek, itu bisa pakai, model, meja goyang, kemungkinan, nanti kalau Pak Jenian, sudah bisa, bisa itu, mungkin bisa, apa, dikombinasikan, mungkin, apa bisa ya, tinggal cara seperti ini, akan perlu dicoba, ya, yang bisa, tapi cuma, medianya, yang sekarang, kita yang belum tahu, ya, MSBP itu, atau MS Trico, itu, memang, bagus sekali, kalau digunakan, umur tanaman, buat yang sayuran, dan teman-temannya, kan sudah, teman-temannya, lebih besar, melun, gemak, yang itu, bawang merahnya, itu bisa, yang bawang merah, untuk, penyakit muler, trontol, itu nanti, kan bisa tertanggi lagi, ya, apalagi, yang melon, ini di sini sekarang, sudah banyak, ditingkatkan, ya itu bisa memperkenalkan perceriannya produksi biar bagus itu bisa dikasih dengan asal amino ya sudah ya sudah itu dari apa banyak dari bekecot atau dari keongmas ya masih fresh karena jelas itu akan memperbaiki kualitas kualitas buat ini sebagai pengkenal aja ini sebagai pengkenal aja sebutan aja nah ini kebetulan panjangnya rekmat bulan ini malah kami sebagai petugas itu saat bersyukur ada panjangnya seperti generasi muda saya tinggal 7 bulan lagi pensiun pensiun dinasnya tapi semangannya kan tidak kena pensiun saya di rumah mengembangkan panini yang jenis apa pak panili yang yang lokat tapi besar-besar di daerah sekitar lerek gunung perawi di daerah sekorje saya hasilnya demak tapi saya dibesarkan dimuntur tapi saya sudah lama sekali di lerek gunung perawi tetapnya di kecamatan kecamatan ya wilayah saya disana sebagai koordinator juga merangkap lima kecamatan hehehe sudah cukup berpengalaman pak ya ya terbiasa ya terbiasa 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 makanya yang muda-muda ini sebagai generasi penerbiasa penambahan penyulut juga tidak ada macam kecamatan kan pelaku pelaku pertanyaannya mau belajar terus juga hasilnya jadi tadi yang dari sudah di peku kan ditidurkan sekarang ditemukan api yang untuk melipatkan melipatkan kagarnya yang cair ya yang cair lagi kalau untuk medianya nanti bisa salah satu atau beberapa orang ke taruh budaya Ungaran ya diketahui Pak sekarang Bapak sudah berjalan Pak Miko Pak Miko Mbak Nila sudah berbeda Kalimantan tidak ada nanti tinggal Pak Miko penggandinya Pak kalau masuk sana kan bisa mempunyai sesuatu yang tepat ya Pak Atau nanti kalau pengen saya tak kontakkan dulu kejadian nanti bisa di sana nanti kalau ingat punya botol bekas saya ini bawa aja ke sana nanti itu nanti akan diganti jadi kemarin saya memang sebetulnya kalau sudah pakai posok kebalikan ke sana diisilah kita lebih gratis itu tadi yang metode MS tadi sama yang aerator naik jadi tidak ada bahan cair yang dikasih moksigen tapi cuma di goyang sistemnya modelnya seperti goyangnya gini tuh gini ya kalau gini kan goncang kalau gini kan goyang baik terima kasih bapak ternyata siang hari ini gak disangka gak dinyana tanpa diundang hadir dan ilmu yang kita dapatkan lalu kita aplikasikan hasilnya pasti baiklah biarkan tadi syukur nanti kapan kita bersama juga ke lab itu mungkin lebih baik lagi karena kita langsung ngerti alatnya ngerti barannya lalu ditaran mengaplikasinya seperti apa Oh iya tambahan kalau pandangan mau magang itu otomatiskan jadi keluarga sana itu kalau di lab itu ternyata nanti ada bantuan alat melalui POPT yang ada di sana itu kemungkinan dapat tetap ketang untuk yang dari Bemang biasanya tapi kalau Bemang bisa masih satu satu karisan jemaran oh iya masih tapi kalau yang kudus berarti dipati di pati di pati di pati biasanya pakaiannya itu ya di kolinkan di kolinkan di kolinkan itu ada kolokas lancang-lancang ada-danda kelompoknya itu satu unit terus kami masih ini ini ya tapi bermanfaat jadi kan ini sebagai ilmu sekalipun informasi yang sangat penting karena tampaknya berdapat Jogit Naga mungkin nggak tahu walaupun Pak Tanta mungkin sudah sering keluar masuk ngambil itu temannya kan belum masalahnya nah itu informasi hukum ufian iya kan ini menjadi harapan bagi Bapak yang seberlakan yang pernah tugas karena dengan melihat generasi muda seperti ini kan kita punya harapan ke depan baik kalau orang mengatakan wah anak muda sekarang dengan pertanian rodo tidak tertarik ini kenyataan nggak juga karena saya juga masih muda saya juga baru 17 tahun lebih terima kasih saudara-saudara kita akhiri dan jangan lupa jangan lupa di channel dan tolong oke terima kasih selamat sore terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih